Intro Video berisi bakal calon Bupati Merauke, Henrikus Mahuzeh, beredar di media sosial, Metses. Video tersebut dinarasikan Henrikus Mahuzeh diduga memberikan swap miliaran rupiah ke DPD Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Kabupaten Merauke. Dalam video berdurasi 49 detik itu, terlihat dua orang menumpuk uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 di sebuah meja. Ada sekitar enam orang di dalam ruangan tersebut. Namun tak terdengar suara dalam video tersebut, disebutkan jumlah uang yang diserahkan mencapai miliaran rupiah. Disebutkan juga uang tersebut diberi Henrikus Mahuzeh demi mendapatkan surat rekomendasi dari PKS. Video itu diunggah di Youtube pada Senin, 7.9, dengan judul NGRII. Calon Bupati Merauke Henrikus Mahuzeh suap PKS miliaran rupiah. Demi mendapatkan surat, dilihat pada sore ini, video tersebut sudah dilihat 5.783 kali. Narasi tersebut dibantah Ketua DPW PKS Provinsi Papua, Kusmanto. Dia menegaskan uang yang diberikan tersebut sebagai kebutuhan untuk membeli alat kampanye pada pemilihan Bupati Pilbuk, Merauke, Provinsi Papua, Kusmanto. Saat dihubungi, Rabu 9 September 2020, Kusmanto mengatakan uang itu diberikan pada September ini. Dia mengatakan uang tersebut diberikan sebagai dana kampanye yang dipercayakan dikelola oleh pengurus PKS sebagai salah satu partai pengusung. Jadi uang yang diberikan adalah untuk kebutuhan kampanye berupa penyediaan alat-alat kampanye yang dipercayakan kepada pengurus PKS katanya. Dia juga mengatakan beredarnya video itu sangat mengganggu partainya. Dia mengatakan pihaknya berencana melapor ke pihak kepolisian. Sepertinya video diambil diam-diam ini pasti bermuatan politik. Ketika hal itu mengganggu pihak calon bupati dan PKS akan dilaporkan ke polisi, ujarnya. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!